Pemirsa aksi demonstrasi komunitas Sopir Batu Bara atau KS Bara yang terjadi di kantor Gubernur Jambi masih berlanjut hingga Rabu, tanggal 24 Januari 2024. Masa belum membubarkan diri, kabarnya aksi masih terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Aksi unjuk rasa komunitas Sopir Batu Bara atau KS Bara Jambi di kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024 menjadi sorotan masyarakat. Bahkan hingga ke nasional. Masa aksi yang terdiri dari ratusan Sopir Batu Bara yang berasal dari berbagai daerah Provinsi Jambi hingga Rabu 24 Januari 2024 terpantau masih bertahan dengan memakirkan puluhan mobil di lapangan kantor Gubernur. Ketua KS Bara Jambi, Tursiman, yang juga koordinator aksi mengatakan para Sopir akan terus melakukan aksi hingga Gubernur memberikan keputusan yang diharapkan para Sopir. Mereka menuntut supaya Sopir juga diperhatikan atau semua usaha Batu Bara ditutup seluruh jahat termasuk menyetup anggota yang melewati jalur sungai. Akan dibuka atau bagaimana? Dan kalau tidak dibuka ya ditutup saja secara penuh gitu. Kita mendukung juga apa yang diminta oleh masyarakat-masyarakat yang banyak di luar yang katanya ada 2 juta lebih meminta ini ditutup. Saya rasa kalau permintaan 2 juta orang ditutup, saya rasa Gubernur wajib itu hukumnya menutup Batu Bara. Jadi kalau memang Gubernur menyatakan ada 2 juta masyarakat yang senang dengan ditutupnya Batu Bara, saya rasa wajib itu Gubernur memenuhi permintaan itu. Tutuplah tambang secara keseluruhan. Dan hari ini kita memang sengaja untuk calling down, istirahat. Kita masih menunggu dengan cara yang baik sesuai saran-saran senior-senior, para pihak-pihak ini kepolisian, bahwa kita untuk menunggu saja. Nah kita ikuti, kita menunggu dan kita tidak memblokir-blokir jalan. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jambil Haris pada Senin 22 Januari lalu telah berdialog menemui masa aksi. Ia menekankan kepada para pengusaha supaya segera membuat jalur khusus agar para sopir anggota Batu Bara proprasi kembali. Namun dialog ini belum menemui titik terang. Masa yang kecewa lalu melampiaskan kekesalannya dengan melempar kantor Gubernur menggunakan batu yang menyebabkan sejumlah fasilitas rusak. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan.